bang mohon penjelasannya tier itu kan waktunya cuma 30 hari setelah 30 hari harus dipumpa lagi umpama tidak dipumpa lagi apa harus berhenti hanya sampai 30 hari saja oke langsung saja nanti mungkin bisa ditampai oleh bangen sih jadi untuk buarni dan semuanya bahwa siklus di dalam tier universe ini tidak menggunakan maksimal titik tetapi menggunakan periodikal waktu selama ini kita tahu matrik S3 dan matrik S6 yang dinamakan satu siklus S3 ketika tiga titik terisi akan dikosongkan kembali dan membeli level yang sama dan disiapkan tiga titik kosong demikian juga dengan matrik S6 ketika matrik S6 6 titik sudah terisi Anda akan membeli kembali level tersebut dan akan disiapkan 6 titik kosong jadi pada prinsipnya Bapak Ibu tahu setiap terjadi siklus itu sebetulnya terjadi pembelian kembali namun pembelian kembali level itu tidak menggunakan ID Bapak Ibu tapi menggunakan dari member atau titik yang terakhir kalau S3 di titik yang ketiga kalau S6 dari titik 6 sebetulnya uang dari level ID orang tersebut lah yang dibelikan level untuk Anda tetapi Anda tidak sadar karena ada namanya sistem auto reactivation atau auto siklus nah kembali kepada kaitan matrik S3 dan S6 bahwa di tier universe juga demikian namun di tier universe itu siklusnya tidak dipenuhi titik tetapi berdasarkan durasi waktu 30 menit ya ketika 30 hari ketika sudah melewati batas 30 hari pastinya tier yang Anda miliki dengan maksimal 62 titik itu akan dikosongkan kembali ya tetapi karena di dalam sistem tier tidak ada auto siklus tidak ada uang titik terakhir yang dibelikan untuk tier Anda jadi Anda secara manual harus memperpanjang atau membayar kembali membeli kembali tier tersebut supaya bisa menampung ya menampung kembali titik-titik yang iya kan kalau tier 1 ada 60 titik kalau tier 2 ada 124 titik ya kalau tier 3 dan seterusnya jadi kalau Anda tidak perpanjang pastinya Anda di bulan kedua setelah siklus 30 hari berlalu Anda tidak berpotensi berpotensi untuk mendapatkan bonus lagi tidak berpotensi mendapatkan koin lagi nah ada pun biaya perpanjangannya tidak semahal kalau awal kita membeli tier contoh kalau di tier 1 kita membeli segar seharga 50 untuk tier network dan 50 untuk koinset kita hanya perlu memperpanjang senilai 20% saja 20% saja dari harga tier tersebut jadi berapa ya 10 untuk tier network dan 10 untuk koinset dan Anda diberi waktu maksimal 3 hari setelah 30 hari jadi di dalam dashboard Anda nanti akan muncul notifikasi ada pemberitahuan batasnya 30 hari misalkan berakhir di tanggal 15 tanggal 15 Mei tir Anda sudah habis tetapi Anda di waktu 3 hari perpanjangan maksimal untuk diberi kesempatan kita memperpanjang dengan nilai 20% dari harga tier tersebut tetapi ketika lebih dari 3 hari setelah 30 hari tadi tier kita tidak aktif ya hilang duh lupa saya misalkan gitu kan waduh sudah lewat 5 hari saya lupa nggak perpanjang ketika kita ingin membeli tir satu lagi tir yang pertama Anda tidak bisa dengan membayar 20% tetapi Anda harus membayar penuh harga tir tadi lagi seperti awal yang kemana saya cerita seperti perpanjangan SIM kalau perpanjangan lebih murah tetapi kalau membuat telat satu hari aja Anda membuat SIM baru sehingga biayanya lebih besar sama dengan membeli baru jadi begitu jawabannya Bu Arni mungkin kalau Bang Kensi bisa menambahkan saya juga pengen tahu nih 20% nya itu terhadap tiernya atau terhadap koinsetnya atau dua-duanya atau bagaimana Pak Ken ya ya jadi sebenarnya tujuan dari memperpanjang siklus 30 hari itu ada tujuannya tujuannya itu sebenarnya untuk menumbuhkan nilai dari force queen itu sendiri oke nah kenapa dengan kita mengaktifkan atau memperpanjang siklusnya dengan sendirinya kan kita membutuhkan yang namanya force queen nah force queen itu adalah cara satu-satunya untuk memperpanjang siklus itu sendiri nah kenapa dikatakan lebih murah karena dengan sendirinya kita menggunakan force queen dalam hal ini untuk memperpanjangnya jadi setiap force queen itu sendiri nanti kedepannya itu kan akan mempunyai nilai nilainya dimulai dari 0,25 daya stabil queen jadi akumulasi dalam hal 20% lebih murah itu diambil dari kursnya daya stabil queen satuannya adalah dolar jadi contohnya misalnya harga tier itu sendiri 50 daya stabil queen oke 50 daya stabil queen itu kalau setengahnya artinya kan 10 daya stabil queen oke 10 daya stabil queen itu di compare menjadi force queen perkaliannya adalah 0,5 jadi berapa force queen yang dibutuhkan untuk mengaktifkan atau memperpanjang itu sendiri itu mengacu kepada kursnya force queen seperti itu coba bang diakumulasi 50 sorry 10 dibagi dengan 1 50 dibagi 0,5 200 nah jadi artinya kita membutuhkan 200 force queen jadi artinya semua force queen yang kita dapatkan semuanya yang kita dapatkan dari queen set itu kalau kita gunakan artinya untuk memperpanjang dari tier itu sendiri jadi secara tidak langsung force queen itu sendiri sudah digunakan di dalam pengaktifan level yang ada di tiernya itu akan menumbuhkan nilai karena dibutuhkan apa namanya force queen itu sendiri jadi ini bang disini menyebutkan tier 1 itu kan kita mengomong tier ya tidak mengomongkan coin set ya tier itu kan networknya ya itu kan harganya 50 bang ini aktifasinya kan 50 nih ketika diperpanjang extended time ini dia membutuhkan 10 100 MFS atau 10 daya betul gitu ya kalau nggak salah ya nah sampai disitu ini jelas ya jadi artinya kalau untuk memperpanjang itu kan cukup 10 daya secara nilai daya tapi penggunaannya adalah 10 meta force queen ini eh sorry 100 meta force queen ini jadi kalau kita bagikan antara 10 dibagi 100 itu itu nilai dari force queen itu sendiri ketemunya 0,25 ya benar ya coba ya enggak 10 dibagikan 100 10 dibagi 100 eh 10 dibagi 100 0,1 disini 0,1 nah jadi artinya senilai 0,1 daya itu bukan bukan akan stabil kuin sedangkan kalau untuk tier 2 itu nilainya ini bang saya saya ketik lagi di sini Biar kelihatan, karena itu kan tulisannya terlalu kecil ini. 200 MFC atau 20 DAI. Itu bukan atau, Bang. Itu maksudnya nilainya yang 10 DAI itu. Bisa dipahami ya. Nilainya, nilai dari harga 100 itu. Senilai. Gitu. Senilai. Artinya di sini kita bisa memperpanjang tier kita itu menggunakan MFC, Meta Force Coin. 100 Meta Force Coin. Padahal sendiri ketika tier itu berjalan, pastinya akan menghasilkan MFC. Seperti hanya konversinya di atas ini, Bang. Di atas ini, ini kan konversinya bisa kita rubah tadi, seperti yang tadi Bang Kenji. Itu bisa dirubah bonus kita dari koin menjadi DAI, seperti di gambar di sini. Jadi, ini adalah koin, ini adalah DAI. Tinggal kita seledernya mau di sana berapa persen, yang di sini berapa persen. Jadi, nanti akan misalkan di tier ini dapat berapa ini. Nanti kalau mau full 100 persen, ya digeser ke DAI 100 persen. Tapi kalau 50-50, 50-50, jadi dibagi. DAI-nya separuh, koin-nya separuh. Tapi kalau di fullkan ke kiri, jadi koin semua. Dan ini bisa untuk memperpanjang ini tadi. Begitu Bang, pemahamannya Bang. Ya, jadi sampai di sini, stop dulu Bang. Jadi begini, kalau seandainya teman-teman membuka tier dan memaksimalkan pendapatannya dalam DAI, artinya tidak akan pernah mendapatkan yang namanya diskon ini. Karena untuk memperpanjang ini, penggunaannya itu adalah meta-force koin. Tidak bisa menggunakan DAI stabil koin. Jadi, kemudahannya itu, kenapa dia lebih murah? Karena penggunaan force koin itu sendiri. Jadi, 100 meta-force koin itu kalau dinilai, dalam DAI-nya itu 10 DAI stabil koin. Tapi kalau teman-teman tidak ada meta-force koin, mau nggak mau harus mengaktifkan 50 DAI stabil koin. Nah, jadi di sini kita harus memahami bahwa ketika teman-teman membuka tier nanti, itu settingannya itu minimum adalah 50-50. Karena tujuan kita itu adalah untuk mengumpulkan meta-force koin itu dalam durasi satu bulan, yang mana tujuannya adalah untuk digunakan di dalam memperpanjang tier ini sendiri. Nah, secara tidak langsung, sebenarnya kita tidak mengeluarkan dana press lagi, kalau dipahami ya. Artinya, walaupun ini bahasanya adalah memperpanjang, sebenarnya ini kita tidak mengeluarkan dana press lagi, karena kita sebenarnya sudah mendapatkan cashback dari koin set itu sendiri. Jadi, bahasanya saja memperpanjang setiap bulan itu, tapi sebenarnya itu akan menumbuhkan atau akan memfungsionalkan meta-force koin itu di awal di dalam distribusi ini. Jadi, dipaksa digunakan meta-force koin ini di dalam ekosistemnya tier ini, maksudnya seperti itu. Semakin banyak orang yang memperpanjang, durasinya kan setiap satu bulan kan orang memperpanjang dengan meta-force koin ini. Nah, dengan sendirinya penggunaan dari force koin ini pada saat distribusi itu sudah digunakan. perputarannya sudah ada. Ini kan untuk memperpanjang tier network ya, yang untuk hubungannya dengan matrik 15% dan referral ya, Bang. Kita perpanjang dengan 100 MFS atau setara dengan 10D yang kita dapatkan di tier kita. Bagaimana dengan untuk perpanjangan koin setnya, Bang? Apakah sama ataukah itu sudah termasuk koin set? Perpanjangan koin set? Koin set berbeda lagi. Koin set itu artinya kita membeli paket untuk mendapatkan koin itu. Bisa dipahami ya? Nah, uang yang kita keluarkan berupa 50 dais stabil koin, membeli koin set itu sendiri, itu alokasi dananya bukan dialirkan ke mitra, tapi ke development sebesar berapa persen? 80 persen ya? Sorry, 100 persen dikurang 70 persen itu ke pengembangan. Oke, 30 persennya ke NFT royalty berupa dividend bonus. Bisa dipahami ya? Jadi kalau teman-teman membeli tier itu sendiri, itu jelas dana yang kita keluarkan 50 dais stabil koin itu dibagi ke bonus matrik, ke bonus retral. Jelas 100 persennya keluar untuk ke situ. Tapi kalau teman-teman membeli koin set, itu pembagiannya berbeda lagi. 70 persen itu ke pengembangan untuk biaya development. 30 persennya baru ke dividend bonus dikeluarkan melalui format NFT. Itu jadi kalau memperpanjang koin set tetap nilainya 50 dais untuk tier 1? Tetap, tetap. Tidak ada diskon kalau untuk koin set. Jadi biar saya tahu juga nih, teman-teman juga di sini tahu. Jadi untuk memperpanjang tier atau networknya itu senilai 100 MFS atau 110 dais, tapi untuk memperpanjang koin setnya itu tetap 50 dais begitu ya? Iya, jadi begini, koin set itu sebenarnya adalah peluang. Jadi kalau yang namanya peluang itu bisa diambil, bisa enggak. Oke, tidak wajib. Jadi bukan paksaan, tidak wajib. Jadi kalau teman-teman hanya ingin membeli tier sampai level 11, ya enggak ada masalah tanpa membeli koin set. Oh, dari tier pun juga bisa menghasilkan meta force coin, kan? Karena ada select. Benar, cuman kalau kita ingin lebih cepat lagi mendapatkan force coin, itu ya beli koin set itu. Itu istilahnya opsi lah. Opsi. Jadi kalau wajibnya itu adalah membeli tiernya atau networknya yang menghasilkan bonus 15% dan referral karena hasil bonus dia bisa dikonversi ke koin. Wajib. Tapi kalau koin set itu sunah, kan itu kan? Tidak wajib. Intinya gitu. Perpanjangan tier network itu 100 meta force coin atau 10D, sedangkan perpanjangan koin set tetap nilainya 100% dari harga tier tersebut. Kembali lagi, tidak wajib. Tetapi kalau pengen cepat-cepat menghasilkan meta force coin, ya sebaiknya beli, kan? Artinya ini supaya teman-teman juga ada pilihan. Karena kalau memang ini harus dipahami, jadi kita jangan sampai mengharuskan, nanti tidak ada alasan. Kenapa harus saya ikut dua-duanya? Kalau salah satu saja gimana? Karena bisa jadi begini, Bang. Oke, saya beli tier 1 sampai tier 5 tidak koin set. Tier network semua. 50, 100. Boleh dong? Boleh. Tapi bolehkah ketika saya tier 1, 2, 3, 4 misalkan hanya membeli tier saja, tetapi ketika di tier 5 saya beli sama koin set-nya? Kira-kira boleh enggak? Bisa juga. Oke. Jadi tier 1, 2, 3, 4 itu tidak beli koin set, tapi langsung yang tier kelima saya beli koin set-nya. Boleh ya? Oke. Tapi kalau opsinya hanya untuk membeli koin set tanpa membeli tier itu enggak bisa. Enggak bisa. Jadi wajibnya di tier-nya. Tapi kalau hanya membeli koin set-nya, tidak bisa. Begini itu, Bang. Tapi kalau tier, beli sama koin set. Tapi kalau koin set, tidak bisa. Oke. Jelas ya di sini ya, teman-teman semua ya. Itu tentang mengenai limpahannya, Pak De? Bagaimana limpahan dari koin set ke aplen itu mempengaruhi atau tidak? Tidak ada limpahan. Tidak mempengaruhi. Koin set itu adalah paket yang dijual. Dalam hal ini, dana yang didapat dari koin set itu dialokasikan untuk pengembangan 70%, 30%-nya melalui format NFT. Jadi dari depiden bonus. Nanti dari situ juga sumbernya. Oke. Koin set itu tidak ada hitung-hitungan matriknya, Bang. tetapi ketika Anda membeli paket koin set-nya, Anda dapat cashback. Sekarang harganya force coin masih murah, sehingga cepat. Tapi ya itu tadi beririnya waktu, bisa jadi tidak bisa besar. Misalkan 50 tier 1 harga koin set dapatnya 100. 100 force coin. Tetapi, kalau kita, ah nanti saja deh saya beli tier 2, 1, 3, bulan ketiga. Bisa jadi dapatnya tidak 100 koin. Padahal sama-sama tier 1. Bisa juga dapat cuma 50 atau 30. Makanya di sini momentum dimaksud adalah siapapun yang memanfaatkan ini bisa mendapatkan koin lebih cepat. Lebih murah. Betul? Ya, itu. Itu di sana. Tetapi tidak ada hitung-hitungan matrik, tidak ada referral, tidak ada lima pengadal. Karena itu sebuahnya cashback. Yang mendapatkan referral dan matrik itu di tiernya. Atau kita sebut network tiernya. Oke. Saya pikir sudah jelas, Bang Kenzi.